Masih bersama YouTube channel saya, Nana Sriyadi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara merakam layar dengan tampak muka, dengan tampilan kekinian menggunakan Powtoon. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak video ini sampai habis. Oke, pertama kita buka Powtoon menggunakan browser kita, dan kita login. Nah, di sini saya menggunakan akun yang masih free. Nah, kita klik Capture Your Screen, seperti ini. Dan kita klik Get Chrome Extension. Kita akan dialihkan ke halaman untuk menginstall ekstensi Chrome, yaitu Powtoon Capture. Seperti ini, lalu kita klik Tambahkan ke Chrome, kita klik Add Extension, dan kita tunggu proses downloadnya selesai. Nah, maka akan muncul di pojok kanan atas. Kita klik Extension, dan kita pin. Nah, kita di sini sudah bisa menggunakan dengan klik tombol Capture ini. Nah, seperti ini ya, langsung muncul di pojok kiri bawah tampilannya. Kita sesuaikan dengan kamera kita. Nah, di sini ada menu untuk merekam layar saja, atau merekam kamera saja, atau keduanya, kamera dan layar. Nah, di sini tampilannya sangat kekinian sekali. Ada yang bulat, ada segitiga, ada yang oval. Selanjutnya, kita klik Record. Nah, di sini ada pilihan, merekam seluruh layar, atau aplikasi, atau Chrome dari Tab. Chrome Tab, atau Tab dari Chrome. Nah, misalnya, kita akan merekam yang aplikasi Window, berarti seluruh dari Google Chrome ini bisa kita rekam kalau kita berpindah-pindah Tab. Nah, seperti inilah contohnya, ada penghitung waktu mundurnya. Nah, di sini kita bisa melakukan, atau membuat video tutorial, atau merekam dari video Poutune yang sudah kita buat. Ini ya, contohnya, tampilannya sangat menarik ya. Kameranya di pojok kiri bawah. Nah, di sini ada menunya, menu Stop, menu Pause, dan untuk berhenti. Nah, ini ada waktunya, atau ukurannya ya, untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari kameranya. Nah, kita coba untuk stop atau berhenti. Nah, finishing up, maka prosesnya selesai, dan kita akan dialihkan ke halaman untuk melihat video yang kita rekam tadi. Kita tunggu sampai selesai dan bisa diputar. Nah, seperti ini tampilannya, kita bisa apply, untuk mengecek hasil perekaman video yang kita gunakan Poutune Capture. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya ini sangat mudah sekali ternyata. Caranya kita buat layar penuh dahulu. Nah, dan kita klik kanan, dan kita klik Save as Video, dan kita pilih penyimpanan dan ganti nama, dan kita klik Save. Maka, ini akan tersimpan ke komputer kita. Ini bisa kita gunakan sebagai video tutorial, maupun video pembelajaran, dengan teknik rekam layar. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, jadi ini adalah contoh merekam layar menggunakan Poutune, dan kekinian ya. Nah, di sini, di sini, Nah, demikianlah cara merekam layar menggunakan Poutune dengan tampilan kekinian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.